Anggaran makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan presiden dan wakil presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan berjalan sesuai rencana. Dimana biaya proporsi tetap 15.000 rupiah, bukan 7.500 rupiah, seperti isu yang kerap beredar. Hal itu diungkapkan Gibran saat meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri 4, Kota Tangerang, Banten pada 5 Agustus. Dengan menu nasi, fuyunghai, capcai, dan buah melon, serta susu yang diberikan di jam istirahat pertama, yang menurut dia berdasarkan masukan dari para orang tua hingga ahli gizi. Pihaknya pun jelas putra sulung presiden Joko Widodo itu mendapatkan saran dari pemerhati lingkungan terkait kemasan makanan yang ramah lingkungan, Dimana bisa dicuci dan dibawa lagi agar tidak meninggalkan sampah. Teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Jadi Alhamdulillah hari ini kita ngerang sesuai, sekali lagi sesuai masukan dari ahli gizi. Gibran menegaskan, telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait kesiapan pelaksanaan program tersebut. Sehingga kini fokus pada eksekusi di lapangan. Di kota Tangerang sendiri, pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis dilakukan di 36 sekolah jenjang SD dan SMP. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!